Baik, memang kalau kita berbicara soal musim arus mudik lebaran 2023 ini masih bisa dikatakan satu bulan lebih lagi ya memang. Tetapi dalam hal ini beberapa waktu lalu Kementerian Perhubungan Republik Indonesia ini sudah menyampaikan salah satu analisnya cukup mencingangkan bahwa akan ada lonjakan jumlah pemudik ini sebesar 123 juta orang ini akan melakukan mobilisasi pada arus mudik lebaran di tahun 2023. Nah pertanyaannya ketika ratusan juta orang itu akan bermobilisasi, ada satu pertanyaan yang harus kita jawab. Apakah infrastruktur tol di Indonesia akan siap untuk mengantisipasinya? Kita simak informasi berikut ini. Musim mudik lebaran 2023 akan jauh lebih ramai usai pandemi COVID-19 melandai. Baru-baru ini Kementerian Perhubungan Indonesia merilis prediksi lonjakan pelaku perjalanan musim mudik lebaran di angka 123,8 juta orang atau naik satu setengah kali lipat di badan tahun 2022. Jalur darat pun diproyeksi masih jadi primadona bagi pemudik. Maka tak heran, 16 ruas jalan tol fungsional dikebut pengerjaannya. Dari 16 ruas jalan tol yang akan beroperasi menjelang lebaran 2023, dua di antaranya yaitu tol Japek Dua Selatan dan tol Cisumdaw akan dibuka secara operasional. Sementara 14 lainnya akan dibuka secara fungsional alias gratis. Meski 16 ruas tol baru disiapkan untuk mengakomodasi mobilitas pemudik, kondisi jalur-jalur tol existing favorit juga perlu diperhatikan. Pengambat transportasi Joko Setiowarno mengimbau pemerintah melakukan pengecekan dan perbaikan jalan yang kondisinya rusak karena kerap dilalui kendaraan angkut berdimensi dan bermuatan lebih. Tingkat kerusakan jalan di Indonesia ini semakin parah. Hal ini disebabkan 90% lebih truk-truk angkutan barang yang melewati jalan-jalan itu adalah kendaraan yang over dimensi dan over load. Paling tidak dalam satu bulan ke depan harus bisa selesai, baik itu di jalan tol maupun di jalan monto. Dari jalur laut, setidaknya ada 50 kapal bermuatan besar disiagakan di Pelabuhan Merak Mekahuni untuk mengantisipasi meningkatnya pelaku perjalanan jelang musim mudik lebaran tahun ini. Bahkan PT ASDP mulai menjual tiket kapal 60 hari sebelum puncak mudik yang diprediksi berlangsung 19 hingga 21 April 2023. Lalu sejauh mana persiapan masyarakat Pak Kemudik? Masih ada waktu satu bulan lagi bagi pemerintah untuk memastikan kelayakan infrastruktur jalan dan armada transportasi umum agar jaminan mudik nyaman dan aman dirasakan pelaku perjalanan. Dari Jakarta dan Lampung, Dominik Hilvi, Andriego Pandega, Media Group Network.